Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan mengatasi ataupun memperbaiki dudukan busi ataupun lubang busi selek maupun dol ya Nah tapi dengan syarat kita harus bongkar dulu seperti ini supaya aman ya Nah oke disini kita sediakan bos derat seperti ini ya khusus untuk busi Nah jadi luarnya itu M14 x 1,25 Nah pertama-tama kita harus bor dulu menggunakan mata bor 12,5 mili ya Nah kita bor seperti ini pastikan lurus ya teman-teman Nah setelah masuk setelah selesai proses pengeborannya jadi seperti ini Tidak mengenai setting clap ya Nah oke kemudian setelah proses pengeboran tinggal kita proses pengetapan Kita gunakan mata tab M14 x 1,25 Ya menyesuaikan dengan bos derat ataupun bos businya itu sendiri Oke langsung saja kita proses pengetapan seperti ini Nah jadi disaya kalau mau memperbaiki lubang busi harus dibuka dulu seperti ini supaya aman ya Kalau misalkan tidak dibuka nanti serbuknya ke mesin ya ke dalam ruang bakar Kita takutnya pistonnya baret baret ataupun linernya baret baret ya Tuh teman-teman bisa lihat ya bahwa banyak sekali serbuk-serbuk Ancuran ataupun aluminiumnya ketika pengeboran dan pengetapan Oke kemudian tinggal kita ganti mata tabnya menggunakan yang tumpul ya Karena yang tadi itu yang runcing sekarang kita yang tumpul kita sampai mentok ke dalam ya Kalau yang tumpul itu lebih enak buat finishing Kalau yang runcing itu buat awalan saja Oke ini pun untuk proses pengetapannya ini sudah tembus ya teman-teman Nah kalau sudah tembus tinggal kita kendorkan lagi Nah jadi biasanya kalau misalkan tidak menggunakan bos derat Terpaksa harus dicor lagi ya dibawa ke tukang bubut Nah namun disini kan untuk menghemat waktu biar nggak ke tukang bubut Dan hasilnya juga maksimal ya kita gunakan bos derat Karena sama saja nanti juga pakai businya tetap yang standarnya ya Jadi tidak oversize businya Oke setelah selesai tinggal kita potong bagian bos deratnya ini Nah seperti ini ya Kita gunakan busi bekas Kita gunakan busi bekas Kemudian tinggal kita potong ataupun gerinda ya seperti ini Jadi kita sesuaikan ya biar nggak masuk ke dalam Sebetulnya bisa juga metode tuner ya Kita masukkan aja langsung kemudian sisanya kita tuner bisa Cuma disini biar lebih praktis kita gerinda saja seperti ini Nah disini juga saya baru pertama kalinya ya Mengatasi sendiri untuk baut busi Lubang busi yang sudah doll Kemudian kita gunakan lem besi ya plastik steel Supaya lebih erat untuk mencegah kebocoran juga ya Nah kita lapisi secukupnya saja Setelah itu kita masukkan sama dengan busi-businya Kemudian nanti kita kencangkan Kencangkan langsung ya Sampai kencang sekencang-kencangnya Supaya nggak ikut muter ketika keluar lagi Nah tinggal kita kencangkan saja Menggunakan kunci busi kunci 16 Karena di tukang bubut yang sudah-sudah juga Kalau pasang bos derat Mereka pakai lem besi ya teman-teman Untuk mencegah kebocoran Oke kita tahan kemudian kencangkan Sampai mentok Pokoknya sampai kencang saja ya Nah oke setelah kencang seperti ini Nah bisa dilihat disini Nah tinggal kita kasih keling ya Keling supaya tidak ikut muter pas ketika dibuka businya Nah bisa kita totok seperti ini Yang penting memperkeras ya Supaya tidak terjadi putarat Memutar Nah saya menggunakan obeng ketok yang tajam seperti ini Pokoknya metodenya bebas ya Namun disini agak kurang baik ya Kalau misalkan dicunar itu pasti lebih rapih ya Jadi nggak perlu digerinda dulu Tapi nanti untuk kedepannya saya mau Langsung dicunar aja Jadi nggak perlu digerinda dulu Supaya lebih rapih ya Tetapi ini pun juga lebih maksimal juga sih Cuman kelihatannya kurang rapih aja Di bagian dalam kalau di bagian luar sih rapih ya Tetap rapih cuman di bagian dalamnya aja Nah jadi seperti ini bagian dalamnya Kelihatan ya titik-titiknya Nah jadi itu untuk memperkencang Nah oke kemudian tinggal kita pasang businya ya Nah ini busi yang baru Nah jadi seperti itulah teman-teman Tutorial cara mengatasinya Kita harus bongkar bagian headnya dulu ya Supaya aman Karena kalau tanpa bongkar head Nanti serbuknya masuk ke dalam piston Takutnya lecet-lecet Baret bagian linernya Nah jadi seperti itulah untuk tutorialnya Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih